oke kalian menang yang komen komen menang barang tidak lain men aku jadoso kurang lah tanang di bayi lo juga pit liak patang kok kemah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ramai pagi, siang, sore, malam, subuh kapanpun bisa nonton video ini di video ini kami akan bercerita tentang pertanyaan yang sudah kami buka di tanggal 22 Desember lalu itu pertanyaannya adalah terkait info sumbar info sumbar sebagai tim ya bukan sebagai media maksudnya tim media cuman bukan pertanyaannya seputar 5 kejadian ikut, 5 kejadian ikut, tidak cuman ini kita akan menjawab pertanyaan seputar info sumbar sebagai tim sebagai manajemen yang sudah lahir sejak 2010 2010 dan kalau perkenalan saya adalah saya adalah tukang tukangnya di Ibu Sumbar dan ini adalah bos kami CEO dari Ibu Sumbar Bang Bendy Fernando kok jadi saya jadi hostnya ya padahal seru-seruan disini ya jadi intinya siang ini eh siang ini ya kapapun bisa nonton ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk itu pertanyaannya ada 2748 yang mana itu tidak ada ya pastinya kita menjawab pertanyaan yang mungkin ingat-ingat aja yang pertanyaan paling masuk itu kita sudah langsung mulai ya langsung aja banyak-banyak lagi eh dari sebut akunnya ya RHL underscore Fauzi ini kayaknya ada pertanyaan yang sama dengan ini apa latar belakang dibentuknya info sumbar Min nah ini pertanyaanku banyak yang pertanyaan latar belakang apa sih sebenarnya latar belakang info sumbar gitu kan dulu info sumbar tuh rajinnya di twitter itu pun retweet iya betul Min dimah hujan kini Min langsung kan RT jadi kalau bercari tuh latar belakang jadi dulu tuh founder kami namanya saudara Hafiz Zulkair nah beliau lah yang dulu pertama kali iseng membuat akun bernama info sumbar barat disingkat info sumbar fungsinya adalah informasi sumbar barat ada di dalam akun tersebut nah jadi aduh di facebook dulu sama twitter sekaligus langsung dibuatkan website-nya info sumbar.net dulu nah tapi pada saat itu 2010 di bulan Juli awal-awal tuh memang paling aktifnya di twitter karena pasca gempa 2009 twitter itu waktu itu memang lagi hits di platform yang sedang ramai lah ya platform yang rame digunakan itu belum ada instagram belum harusnya belum di indo harusnya tapi kalau di luar kayaknya sudah ada sudah rame juga tapi di indo belum masih familiar dengan twitter masih ya ngebacet lah yes yes rame bales-balesan komentar bales-balesan tweet waktu itu nah akhirnya dibikin twitter banyak lah yang bertanya pada saat itu min seperti apa lalu lintas seperti apa cuaca di kota ini di kota ini min awak kalau lu kasih itu macet tak min akhirnya lahir lah info sumbar rame sampai akhirnya pada saat itu ada inisiasi beberapa orang untuk mengadakan gathering oh ya gathering info sumbar gathering info sumbar ini di inisiasi oleh beberapa orang yang mungkin saat ini juga sebenarnya udah ada di dalam tim info sumbar nah pada saat itu diadakan lah gathering info sumbar orang-orang yang sering mention admin orang-orang yang sering memberikan informasi ke admin dan orang-orang yang sering bertanya min bilo kumpul wak min akhirnya dibikin lah gathering info sumbar pada saat itu rame-rame-rame nah memang info sumbar ini basicnya memang komunitas kita besar dari komunitas komunitas-komunitas yang ada di kota padang khususnya dan sumatera barat pada umumnya itulah yang memberikan tenaga semangat kepada info sumbar untuk terus berkreasi pada saat itu nah gathering info sumbar lahir kita berkumpul terus ada jalan-jalan juga iya ke pariaman ke pariaman iya itu sosmed ya itu at hour at hour ya mungkin ada lah jalannya aduh kesankan kayak bagai itu nah jadi itu awalnya info sumbar jadi lahirnya info sumbar memang untuk menjadi sumber informasi sumatera barat dari warga untuk warga dan oleh warga juga nah jadi seperti itu itulah salah satu kenapa latar belakang dari info sumbar dan kenapa ada pertanyaannya dah kenapa namanya info sumbar ya 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 tadi itu faras siapa faras tidak salah kenapa namanya info sumbar karena memang lahirnya itu memang untuk informasi informasi di sumatera barat gitu ya di sumatera barat cekupannya cukup besar misalnya 19 kabupaten kota kita coba akumodir lah dari dulu misalnya ada informasi dari daerah yang mungkin agak sedikit aliran informasinya kita coba gali kita coba carikan informasinya untuk disebarkan ke sana ditampai lain jadi ketika aduh misalnya warga batu sangka misalnya niopai kamentawai nah jadi kan butuh informasi bagaimana cara kamentawai dong mungkin tidak tahu nah kita carikan dengan jadwal penyeberangan misalnya jadi ada informasinya jadi disana di pusangka ke padang dulu nanti naik kapalnya dari padang ke mentawai jadi kita carikan informasi terkait apapun kebutuhan disana lagi itu pertanyaannya tadi dari M. Faras Razin ini yang magang kita yang magang apa yang slipsinya tentang impo sumbar iya iya M. Faras Razin oke jadi seperti itu ya kenapa namanya kenapa namanya impo sumbar jadi memang fokus kita memang memberikan informasi terkait Sumatera Barat mau itu secara lokal nasional atau internasional kalau misalnya Sumatera Barat secara lokal mungkin distribusinya antar kota antar kubupaten misalnya informasinya kalau secara nasional mungkin ada hubungan Sumatera Barat dengan kota-kota lain di Indonesia nanti kita carikan informasinya secara internasional mungkin kan Sumatera Barat dikenal dengan Minangkabau jadi budayanya lebih populer sebenarnya ya Minangkabau Pak Cudawi apalagi dikejar oleh fotografer internasional ya semua orang pasti butuh itu informasinya apalagi dari skala internasional dan juga nah di info sumbar nah kini kalau teman-teman dulu lahirnya kan awalnya Facebook Twitter sama website website Info Sumbaronet 2012 muncullah Instagram ya betul 2012 persisnya itu bulan Oktober apa September itu September sapaan pertama info sumbar di Instagram pada saat itu halo di sana info sumbar dengan foto repost ya lupa punya foto repost ya apa rumah gadang ya rumah gadang pada saat itu 2012 lahirlah Instagram nah dari 2012 itu kita berkembang info sumbar berkembang awalnya mungkin pada saat itu sang founder Hafiz dengan beberapa orang saja awalnya gitu kan di Twitter tapi berkembangnya waktu berjalannya waktu berkembangnya aplikasi di Instagram lebih banyak bermain di Instagram lebih banyak bermain tentang foto ada video juga nah teman-teman mulai berkembang yang tadi awalnya hanya Hafiz sendirian dan juga ada beberapa orang seperti Bu Anissa ya betul nah di Twitter terus juga diajaklah beberapa teman-teman teman-teman lain Anda masuk? 2013 saya 2013 Dede? sama cuma beda bulan Dede lebih duluan saya masuk di seperempat akhir tahun 2013 oke 2013 2014 kita berjalan sama-sama barang-barang lalu 2018 yang TDS pertama ah ya TDS 2018 kesempatan diberikan kepercayaan untuk menjadi official media partner diberikan privilege untuk itu kita ikut semua lute sebenarnya kita ikut semua lute dan diberikan akses lebih lah di TDS karena kita cukup kita juga progress juga lah di situ maksudnya kita pakai motion grafis untuk itu kita bikinkan data-data pembalap kemenang setiap etap dan itu jadi titik awal yang busungbar juga sih untuk skala internasional dari TDS bergerak lah kita mulai variasikan konten-konten kita dari Twitter mungkin sedikit tertinggal ya agak slow down karena tidak ada yang megang lagi yang megang kelimpungan lah ya maksudnya ketika Instagram sudah mulai populer-populernya di tahun itu adminnya agak sedikit keteteran lah ketika di Instagram mesti post informasi yang cepat di Twitter juga masih tanpa harus meninggalkan yang di Twitter cuman akhirnya di Twitter ketinggalan ya karena kita kekurangan SDM SDM yang hebat ya jadi sebenarnya pada waktu itu fokusnya tidak meninggalkan Twitter cuman maksudnya kita mengurangi aja dulu intensitas Twitter dan berpindah ke Instagram secara 2018 itu sudah mulai nampak lah dan orang-orang Twitter juga pindah ke IG iya betul betul cuman sekarang kan gaya bermain di media sosial media seperti itu post Instagram Twitter dibawa ke Instagram ya di screenshot dibawa ke Instagram ya mending main Twitter sekalian bro jadi seperti itu itu untuk menjawab pertanyaan tadi iya terus kita coba jadilah pertanyaan lain apa nih oh awal mula tadi sudah terus gimana kan Tua bang apakah perlu kita jawab boleh boleh ya silahkan saja siapa tahu main-main iya nama akunnya yang bertanya itu tadi di Val Perlis Saputra itu kantor kita ada di Jala Utama Jala Utama Jala Utama komplek Jala Utama Rahasang Pakar di Bypass Pisang Bypass Pisang jadi dekat SPH jadi kalau ada kecilakan kerja kita bisa langsung ke SPH sayangnya amir-amir ya jangan masa ada kecilakan kerja kerja cuma depan komputer pakai cedera iya pakai cedera janganlah yang pasti kita ada di daerah Bypass jadi kalau misalnya update informasi di seputarang Bypass seperti kita lagi di kantor atau misalnya ada update hujan misalnya Cenanyo tuh hujan saya dari mana nih saya ada di daerah Lubek dari ini berarti dari rumah anggotanya berarti kita sudah boba dari kantor jadi itulah boleh kalau yang ini email kantor boleh silahkan teman-teman kalau mau melihat juga lokasinya info sumber itu ada di Google di Google Map juga ada siapa tahu nih ngirim makanan kan siapa tahu mau ngirim lewat Ojek Online boleh diterima diterima dengan senang hati karena kantor kita juga buka dari jam 10 pagi 10 siang jam 10 itu masuk pagi masih pagi pagi ya caranya malas jam 10 sampai jam 5 sore karena kita ada jam kerjanya untuk yang mungkin penasaran jam kerja yang bos sumber kalau aku bahasi nah kami dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore itu harus di kantor nah setelah itu semua pekerjaan mobile maksudnya teman-teman graphic designer video editor dan yang lain itu bekerja di tempatnya masing-masing asalkan pekerjaan di hari itu selesai jadi kita tidak mengikat jam kerja kita seperti PNS Senin sampai Jumat aja 1 minggu tetap kerja tapi mobile ya intinya begitu jadi kita ada jam kerjanya di bos sumber ketika informasi datang di jam-jam rawan seperti jam 11 malam jam 12 jam 1 itu sudah dari rumah dan mungkin itu naiknya informasinya memang dipilih-pilih lah diurkan mungkin orang banyak yang nanya iku bang harus gak sih akun informasi iku milih-milih informasi untuk di posting ya itu sih tergantung di akunnya kalau memang informasinya urgent seperti kecelakaan bencana itu kayaknya harus lah ya kita segerakan apalagi di umur sumber seperti itu kita pernah waktu itu banjir di tahun 2019 2020 itu kita posting 20-30 video dalam satu range hujan gitu ya jadi 20-30 video jadi wah banyak sekali nah jadi gitu jadi kita juga kenapa sih informasinya kadang-kadang gak naik min gitu padahal awak gak DM nah memang kita kalau boleh disebut DM tuh ratusan ratusan sehari itu bahkan banyak sekali DM yang masuk dan memang kita itu tadi seperti yang anda bilang SDM kita terbatas jadi kita memang untuk melihat DM itu memang harus di cek dan butuh waktu gitu butuh waktu sehingga itu tadi mungkin ada beberapa informasi yang tidak kita naikkan karena itu tadi terlewat gitu jadi sebetulnya mohon maaf lah kalau memang ada yang informasi terlewat atau ada requestnya apalagi Instagram pakai sistem request ya yang di DM ada yang di message requestnya juga ada jadi yang di request kadang gak terlewat begitu terus kita sudah di pertanyaan mana tadi 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 pertanyaannya itu kenapa milih sudah terus oke kita ganti lah tadi kantor ya 5 kantor ya sudah terus apa lagi ini pertanyaannya Bilo ada diundang cash Leriando boleh Leriando seberapa menarik ini Leriando ini kalau gak salah dia yang bawa tipe SP U17 boleh boleh siap nanti kalau ada kesempatan kita cuba langtok tasero ya kan terus dari Hardy Burger info tentang perkiraan caca bakun ada ditayangkan ya 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 sedikit enggak dijelaskan disini jadi sebenarnya bukan ada tapi kita alihkan memang untuk info cuaca kita alihkan ke website itu insya Allah setiap pagi kita naikkan di website dan di story tetap ada tinggal di klik aja itu kita masukkan juga linknya jadi teman-teman bagi yang ingin melihat apa sebelum bekerja atau sebelum keluar rumah ingin melihat informasi cuaca tetap bisa kalau langsung seduka website itu ada tuh di info sembarok net cuaca hari ini insya Allah lebih lengkap lah yang di karena yang di story instagram yang di story instagram yang pertama kecil-kecil yang kedua itu kadang keluarnya jam setengah satu pagi jam dua pagi jadi yang edit ya kadang sudah tidur kadang yang edit entah kemana jadi intinya ada beberapa makanya kita pindahkan ke website supaya lebih terbaca lebih bagus lah ya tulisan jadi tenang tenangnya masih ada mengenai cuaca itu adalah konten wajib bagi kami mantap udah hari burger terima kasih mantap sekali oke terus kita lanjut bang yang pertanyaan soal ibu sumbar bakal buka internship gak min ini dari truli hanya jadi bakal buka internship gak ada buka dong ada iya kan kita posting juga kalau misalnya buka magam buka internship pasti kita posting di feed ya aduh selalu perhatikan yang sekarang yang terbaru teman-teman dari Politeknik negeri Padang itu sedang magang lah ya biasanya disini itu ada lima orang teman-teman dari dari pesenggris 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 kalau sebelumnya itu dari isi juga pernah isi juga pernah isi, upi, ump jadi untuk tempat makan bisa pokoknya teman-teman punya kreativitas mau bekerja dan siap untuk lembur iya tapi lagi bagus lagi tapi biasanya nih kalau ditanya kenapa mau makan info sumbar karena waduh jawabannya mantap emang gitu enggak? iya kan kan yang mau sumbar lejen bikin konten keluar kadang makan-makan kadang pahai liburan kemana dengan maksud mencari konten ya jadi para konten kreator kalian hanya menyembunyikan diri dari kata kerja kalian bikin konten kena liburan jadi sebenarnya di tim sumbar sendiri kan ada tim yang khusus yang jalan gue pekerjaan itu adalah bikin video jadi talent ketika itu sudah dibikin brief kita akan makan-makan kuliner minang terus nanti akan bermisata kemana jadi teman-teman diajak nih kalian-talennya apakah si anak magang sendiri dicoba untuk turun ke lapangan bagaimana pengerjaannya apakah sesuai dengan cara kerja kita percaya paling kalau tidak di padang di padang juga ada lah beberapa konten yang di padang kita punya di youtube itu pspb namanya perempuan sumatera barat bicara bercerita eh bercerita kok bersuara iya ya perempuan sumatera barat bercerita itu jadi kita butuh talent-talent kan apakah sebagai video yang ambil video atau nanti editornya kita ajak teman-teman magang ini jadi semuanya kita berdayakan ya dan pasti seru magangan ini percaya lah silahkan tanya pernah magang pernah magang pernah berbagi cerita pernah juga ada yang kemarin kita ajak ke pasaman ada sampai ke museum museum mana ya museum yang di mobil kotak mobil kotak oh pdri pdri ya pdri ya sampai ke sana sampai katanya nyasar ya tidak pertemuan hanya saking susahnya sudah menerjambi juga sudah sampai ke jambi untuk dengan dengan tupuksinya adalah melihat perbatasan perbatasan sumbar jambi main mereka ke jambi jadi itu lah kita tidak terlalu strik dengan peraturan nipo sumbar karena kita tahu disini tempatnya berkreativitas jadi teman-teman misalnya pergi mengambil konten kemana selesatan mau mutar kemana silahkan asalkan jelas apa yang di berikan nantinya laporan ke kantor juga bagus ya atau tidak silahkan merangkat itu kalau soal internship tadi ya dan itu tergantung untuk durasi magang itu kita lebih tergantung kepada si mahasiswa tergantung sistem kampus kadang ada yang kampusnya itu satu bulan ada yang tiga bulan ada yang pokoknya suka-suka seperti nilai masuk tapi biasanya sih satu sampai tiga bulan range-nya pernah di sini jadi seperti itu karena tergantung dari keputusan kampus kan ya keputusan kampus kita ikut keputusan kampus seperti apa kita ikut kalau magang terus oke mantap sekali terus kita lanjut lagi ke bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di kota Padang veronika09 underscore halo ini veronika gimana nih gimana nih wah ada sedikit setempat jadi nanti lebih kuat COVID-19 ini ya teman-teman jadi gini ada yang bertanya tentang COVID-19 jadi kita sedikit menjelaskan tentang COVID-19 di Infosumbas awalnya memang COVID-19 kita membantu membantu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa situasi pandemi seperti ini di Sumatera Barat jadi seperti itu kota-kaupaten seperti apa ada yang positif atau enggak atau yang sembuh berapa itu pada awalnya dasarnya adalah kita membantu memberikan informasi itu dasarnya yang pertama jadi kalau ada yang bertanya min lacair min yes betul sampai tadi pagi ya mesti jelek menurut sampai ada yang bilang mini Christian karena kamu mau deket-deket acara keislaman keagamaan begitu ya peko pas di acara keislaman keagamaan islam nanti bakal naik nanti ini jadi kita dianggap dari agama lain ya agama yang lain lah yang disumbar jadi kita dianggap itu terus kita dianggap dibayar oleh pemerintah sorry to say kita tidak sama sekali terikat dengan instansi apapun terkait ini kita hanya peer membantu membagikan informasi saja terkait angka positif angka sembuh dan angka meninggal jadi kalau ada yang menyebut siasih yang bayi infosumbarko banyaknya orang bayi infosumbarko pemerintah yang bayi mana sampai saat ini tidak ada dan satu lagi teman-teman kalau misalnya rekan-rekan dan donsana infosumbarko banyak mendengar isu-isu bahwa media media A, media B, media C dibayar untuk menaikkan COVID sebenarnya jujur kita juga mengambil datanya dari dari situs resminya pemerintah provinsi jadi memang kita juga kalau situs pemerintah provinsi tidak keluar juga kita juga tidak keluar karena ya dasar dari kita mengeluarkan itu adalah kita tidak bikin-bikin angkanya karena banyak orang mikir itu bang aku di nanti-nanti angkanya misalnya hari Senin selasa Rabu tidak posting kami posting lagi selasa Rabunya kamar nah lihat sumber kami sumbernya adalah sumber prof.go.id silahkan di cek disitu ada postingan harian kalau disitu tidak posting kita juga tidak posting dan per Februari kita tidak akan posting sama sekali data COVID lagi selamat pagi koknya itu intinya semua orang kayak sudah tidak peduli dan daripada menambah dosa teman-teman komen di bawah dan menambah pahala kami adalah kami bagikan meminta pahala untuk kami tetap jaga pahala teman-teman semua jangan bikin dosa jangan menjadi fitnah ya betul jangan bikin fitnah meskipun akun fake akun alter akun ketiga akun keempat terserah kita tidak peduli penting manusianya maka dari itu per Februari kita tidak akan posting lagi silahkan langsung langsung ke sumbernya aja di sumberprof.go.id sumberprof.go.id itu resminya pemprov Sumatera Barat dan kegiatan vaksin juga kemarin terakhir dilihat datanya sudah vaksin pertama itu hampir 80% sudah 79, sekian persen dan secara target nasional juga sudah melampaui vaksin kedua juga hampir 50% jadi yaudahlah daripada menjadi fitnah diantara kita bukannya menjadi sebuah hal yang produktif dan malah menjadi kontraproduktif bagi kita semua yaudahlah mungkin itu sebuah keputusan yang bijak bagi kami bagi kami ya jadi untuk insana sekalian beban mentalnya itu wah karena ketika membaca komen itu kalau menurut orang bilang ah biasa saya nyuma mengadipedulian itu kalian yang ngomong itu insana yang ngomong maksudnya ketika memegang akun sebesar itu dengan tekanan sekeras itu ya siapapun bisa ngedrop gitu ya untung saya tidak umur diri jadi untuk melimit hal tersebut kita tidak pernah komen kita tidak pernah bikin komentar ataupun ada pun hanya satu dan dua mungkin itu sudah lama kita tidak pernah menambahkan komen di postingan covid karena itu jujur kami hanya membagikan saja data dari sumber resmi dan kita hanya bantu publikasi saja dan per Februari kita tidak akan postingan sudah tidak posting lagi jadi seperti itu jadi kalau nanti ada yang bertanya di kolom komentar lagi Min tidak ada posting covid Min per 31 Januari hari ini hari ini kami tag ini ya kapanpun video ini akan keluar nanti 31 Januari 31 Januari sudah tidak ada lagi jadi jangan bertanya dan jangan berharap akan muncul oke dah ya betul seperti itu ya yes itulah silahkan karena kan sudah merasa apa ya teman-teman sudah merasa oh sudah cukup ilmu-nya tentang covid sudah dapat informasinya ya sudah silahkan ya jadi kita mundur daripada itu dulu terus ya ya itu salah satunya dan daripada itu dan ya karena mungkin itu tadi sudah teredukasi dengan bagus terkait covid ya silahkan maka dari itu kita kembalikan lah kepada dunusunan semua untuk kami stop untuk posting covid oke kalian menang yang komen-komen menang barang tidak lain men aku jadoso kuranglah tanang di bayi lo juga kepit liak patang kok kema padahal 2 hari di posting tetap kok kema terus lanjut pertanyaan selanjutnya apa ya berapa biaya iklan dari selfiego chaniago iklan iklan ya ini sudah red card lah kalau beriklan di info sumbar itu di apa namanya di dalam bio di IG di bio kita itu ada i-link klik aja linknya klik link di sana nanti silahkan pilih itu pilihannya adalah marketing ya marketing marketing ada dua nomor ada dua nomor pilih aja salah satu marketing satu atau marketing dua nah silahkan kalau misalnya marketing satu langsung di klik nanti akan ada akan dibalas langsung ke kontak WA jadi urusannya nanti selangsung ke marketing ya karena nanti kalau via DM pun kita arahkan juga ke marketing juga karena kita satu pintu nah jadi takutnya ketika nanya ke adminnya nanti salah ke bagaimana jadi mending satu pintu aja dari marketing urusannya deal-dealannya di marketing lah untuk berapa biayanya biar tahu aja dan memang selain apaan dah info marketing ada juga di Hailing itu partner ya media partner media partner itu juga ada silahkan di cek media partner kalau misalnya nanti adun sana info sumbar ada kegiatan yang ingin info sumbar yang menjadi media partner juga bisa syarat dan ketentuannya juga berlaku silahkan nanti di hubungi link yang ada di Hailing tersebut dia langsung diarahkan ke team WhatsApp team dari media partner jadi seperti itu karena itu juga apa ya menentukan membagi simbol sumbar sendiri punya job desk di marketing ada orangnya di media partner ada orangnya di adminnya juga ada video editor grafis designer dan motion grapher juga motion grapher person lah apa namanya itu itu juga ada di sini jadi semuanya sudah terbagi sesuai job desk pekerjaan jadi ketika misalnya videographer atau misalnya editor kami ditanya soal para iklan di pusumbar nanti balasnya juga ke marketing juga jadi ikuti lah dari Hailingnya nanti ada kontaknya deal-dealnya dari situ jadi Min kawan Pak Fendi tetap saja nanti akan diarahkan ke marketing juga gitu Min kawan Pak Dedet Min tetap juga walaupun Dedet dulu adalah marketing sekarang tidak lagi jadi arahkan nanti ke Rido atau Aini Aini mulai menggembuk nanda kita sudah punya job desk masing-masing betul jadi seperti itu betul sekali apa lagi lucu ya pertanyaannya ya lowongan kerja ada lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja di pusumbar kalau iya 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 tau sih imannya bilion pusumbar buka lowongan kerja dari SSS LS BLLA sasabila saja namanya ya ada juga AEMERITNA pertanyaan nama adol lowongan kerja untuk mahasiswa min oke berarti ada lowongan kerja lowongan kerja lowongan kerja dan lowongan kerja untuk mahasiswa min oke boleh masuk ke yang biasa aja yang umum berarti lowongan kerja untuk umum kalau sebenarnya sih di info sumbar secara keseluruhan kita belum buka belum belum buka lowongan kerja tapi tenang info sumbar juga ada lowongan kerja di websitenya bisa di sana cek disitu setiap hari insya Allah akan ada update lowongan kerja ya walaupun mungkin belum di info sumbar mungkin teman-teman mungkin bisa mendapatkan rezeki di lowongan kerja yang ada di info sumbar net nah siapa tahu jadi info berita sebenarnya info berita loang kerja kita share di info sumbar net jadi itu ada berita tentang loang kerja dimana 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 kalau itu di info sumbar sendiri kita belum belum buka dan itu nanti tunggu aja kalau pun kami buka akan kami posting dimanapun semua platform bus sumbar akan kita posting dengan apapun kualifikasinya nanti termasuk untuk mahasiswa untuk mahasiswa ini konteksnya untuk lulusan esak buka atau ketika sedang kuliah kalau sedang kuliah itu jatuhnya part time gitu ya part time susah part time dimana ibu sumbar iya dia boleh sekali emang banyak nanti apalagi di kreatif ya maksudnya ketika si grafis designer dikasih brief jam 4 sore ayo selesai untuk malam itu nah itu salah satu bentuk apa ya variasi kerja dimana kadang briefnya masuk di jam 7 malam harus selesai di jam 9 malam harus bisa bagaimanapun apapun itu mau itu grafis mau itu video semuanya sudah ada timeline jadi kalau untuk part time kita pikirkan lagi lah ya apakah memang bisa formulanya kita pakai atau memang tidak jadi tunggu aja kalau buka loyang kerja dimanapun di pusumbar akan kita posting dimana-mana di semua platform pusumbar lah ya terus kalau terkait di pusumbar enggak dolar bang itu pasti-pertinya iya apalagi itu dulu itu dulu aja ya boleh boleh jadi silahkan di sana info sumbar dimanapun berada kalau setelah menonton konten ini masih ada pertanyaan yang timbul silahkan langsung pertanyaan di kolom komentarnya YouTube oh sini juga boleh ya kolom komentar YouTube langsung aja di kolom komentar YouTube tulis aja apa yang ingin ditanyakan terkait info sumbar kalau di YouTube mungkin pakai akun Instagram berarti lah ya karena kita fokusnya Instagram berarti bikinlah ad siapa gitu ya jadi kita bisa bacakan juga akunnya gitu loh silahkan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi boleh next-nya ya kita akan bikin video lagi mungkin yang ngomong juga bakal di rolling nanti yang ngomong adalah videographer nanti yang ngomong adalah graphic designer kita nah jadi semoga menjawab pertanyaan di sana semua kita akan bikin selalu next silahkan bertanya di kolom komentar silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar atau nanti kami juga akan buka lagi pertanyaan di story IG kita akan buka lagi silahkan pertanyaan tapi yang berkaitan dengan info sumbar Sumatera Barat selama kita bisa jawab kita akan bikin kontennya oke terima kasih yang dulu dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum